Pertarungan sengit pun tidak dapat dihindarkan lagi Dua hewan laksasa tersebut saling menyerang Monster buaya ini menyerang duluan dengan mengarahkan ke leher kera tersebut Sang kera sempat kewalahan menghadapinya Tapi dia berhasil memegang mulut buaya itu Bahkan dia ingin mematahkannya Tapi sayang mulut itu sangat keras sekali cuy Dan akhirnya dia hanya bisa sanggup membanting hewan itu sampai ke bukit bebatuan Tapi hewan buaya ini sangatlah kuat sekali Dia bahkan kembali menyerang hewan buaya tersebut Dengan gigitan mulutnya yang sangat tajam membuat kera itu pun terjatuh dan berusaha untuk menghindar Wanita ini menaiki bukit Dan dari kejauhan dia melihat pertarungan dua raksasa tersebut Terlihat kera itu mencabut sebuah pohon dan membentuknya menjadi sebuah senjata Momen di mana monster itu kembali menyerang Kera itu sudah siap dengan senjatanya Dan langsung saja dia ayunkannya ke wajah monster tersebut Membuat monster itu pun terpental jauh Tapi kembali lagi hewan itu ternyata sangat tangguh cuy Dia kembali menyerang kera tersebut dengan lebih brutal Bahkan dengan ekornya itu dia berhasil membanting kera itu hingga terlempar jauh Sialnya kera itu pun terjatuh di sebuah bangkai kapal Hingga membuat tubuh kera itu pun terjerat oleh rantai kapal tersebut Terima kasih telah menonton!